Bapak, biasanya buat kayak gini, tapi kalau lagi jalan, kadang-kadang takdik, tak berapa? Atta Halilintar mengaku tak tahu menahu perihal keputusan Mahkamah Agung yang menghukum keluarga Gen Halilintar untuk membayar ganti rugi 300 juta rupiah terkait cover lagu Lagi Shantik Aku gak tahu Maksudnya aku belum update tapi setahu aku Adik-adik aku meng-cover gak ada niat menjelekin di lagu itu Kata Atta Halilintar di Jakarta, Senin 235-2022 Ia merasa aneh mengapa Naga Suara, selaku label rekaman yang memproduksi lagu Lagi Shantik, menggugat keluarganya Atta pun membandingkan dengan keluarganya yang pernah meluncurkan single lagu Ziggy Zaga dan di cover orang lain Cover lagu Shantik dulu kan banyak banget di seluruh Indonesia Makanya aneh juga kenapa keluarga yang kena Yang gak ngerti juga aku serba bingung juga dan menurut aku keluarga aku gak ada niat menjelekan lagu atau apapun segala macam Tuturnya Keluarganya tak masalah orang lain sampai mengubah lirik Asalkan kata Atta, tidak sampai membuat jelek lagu Keluarga pernah bikin lagu Ziggy Zaga, banyak juga orang cover jadi zikir zakat lah atau apa Kami sih gak apa-apa asal tidak menjelekan lagu itu, tuturnya Ia yang tak habis pikir mengenai persoalan hak cipta yang menimpa keluarganya ini Mengatakan akan banyak belajar dari kasus tersebut Ia juga mengatakan tak tahu langkah apa yang akan dilakukan keluarganya atas putusan mahkamah agung Seperti diketahui pada tanggal 23 Desember 2021 Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang dilayangkan PT Nagaswara Dengan menghukum Gen Halilintar untuk membayar RP 300 juta kepada Nagaswara karena mendaur ulang lagu lagi syantik dengan mengubah lirik Memproduksi serta mengkomersilkannya tanpa izin di Youtube Aku belum ngerti ya keluarga aku juga belum ada konfirmasi ke aku Jadi aku disini juga belum tahu apa-apa dan masih belajar aja dari kasus ini Tukasnya Menurut kuasa hukum Nagaswara, Yos Mulyadi Keluarga Gen Halilintar belum menjalani hukuman dengan membayar ganti rugi Putusan hukum ini sudah final, berkekuatan hukum tetap Tapi sampai sekarang belum ada itikat baik untuk membayar Ujar Yos Mulyadi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 Yuk simak berita selanjutnya Youtuber Atta Halilintar turut berbahagia atas keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions 2022 Dia lantas mengucapkan selamat atas kemenangan klub sepak bola idolanya tersebut Hala Madrid Tanda pagar Aporla 14 Ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram Senin, 30 per 5 Suami Aurel Hermansyah itu kemudian mengungkap rencana untuk menyaksikan pertandingan Real Madrid musim depan Atta Halilintar ingin mengajak anaknya Amina menonton aksi klub asal Spanyol tersebut Musim depan pas Amina sudah bisa terbang Kita langsung nonton di stadion ya Sambung Atta Halilintar Real Madrid berhasil memenangkan Piala Liga Champions 2022 setelah berhasil mengalahkan Liverpool di final Dalam laga yang digelar Senin, 30 per 5 Dini hari itu Anak asuhan Carlo Ancelotti tersebut menang 1-0 berkat gol Vincius Junior Atas keberhasilan tersebut Real Madrid menjadi klub yang pernah menjuarai Liga Champions sebanyak 14 kali Dead Japan Yuk simak berita selanjutnya Nagaswara diketahui melayangkan gugatan perdata terhadap keluarga Atta Halilintar ke pengadilan negeri Jakarta Pusat tahun 2018 Kasus tersebut kembali mencuat di tahun 2022 Usai Mahkamah Agung menyatakan bahwa Gen Halilintar bersalah telah mengkovert lagi syantik dan harus membayar denda sebesar 300 juta rupiah kepada Nagaswara Terkait denda itu, Atta Halilintar mengaku belum update dengan pemberitaan terkait keluarganya yang harus membayar denda Namun, Atta menegaskan bahwa keluarganya tak memiliki niat jelek saat mengkovert lagu tersebut Setahu aku, enggak pernah ada niat menjelekan Adi-adiku mengkovert dan mengekspresikan saja Kebetulan lagu, lagi syantik, banyak yang cover di seluruh Indonesia Ungkap Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Jakarta Timur Selain itu, Atta mengaku heran karena hanya keluarganya yang dipermasalahkan Bahkan, keluarganya harus membayar denda terkait cover lagu, lagi syantik tersebut Atta pun mengatakan bahwa ia masih ingin mempelajari kasus yang menjerat keluarganya itu Aneh soalnya kenapa tiba-tiba keluarga aku yang kena, enggak ngerti kenapa jadi bingung Memang enggak ada niat menjelekkan Tutur Atta Halilintar, dilansir dari Walkren, pada Sabtu tanggal 28 Mei Adi-adiku banyak cover lagu, kayak Ziggy Zaga, banyak sih Aku sendiri masih pelajari kasus ini Saat ini, Atta dan keluarga belum berpikir untuk melakukan tindakan hukum lain terkait masalah tersebut Belum ngerti, sih, keluarga aku juga belum ada konfirmasi ke aku Aku masih belajar sama kasus ini juga Pungkas Atta Halilintar Atta Halilintar dan Aurel Hermansah bakal meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu Apakah Atta Halilintar dan Aurel Hermansah menyusul Ashanti? Rupanya kepergian Ashanti adalah cuti dari Youtube tersebut Setelah Atta Halilintar dan Aurel Hermansah mengambil cuti dari Youtube Kini giliran Aurel Hermansah yang pergi liburan Hal itu terlihat dari unggahan akun fanbase at amina.it garis bawah new beberapa waktu lalu Dalam foto yang diunggah, terlihat Aurel Hermansah berfoto dengan Atta Halilintar